Al-Fatihah Ketika saya diminta oleh Ismi untuk hadir di acara ini dengan tugas kasih ceramah umum Saya nyatakan insyaallah saya bersedia karena bagi saya Muna sulit juga untuk lepas dari hati dan pikiran saya Karena Muna ini kita dirikan saya, Endi dan Sugeng itu antara sofa dan marwah Di lantai tiga pada waktu itu kita berangkat ibadah haji dan kemudian kita menjalankan untuk membuat Muna tur ini Dan menghadapi pengalaman yang pahit karena ketika mau pulang dari Madinah Tas jamaah kita disantra oleh pihak hotel karena kita belum bayar waktu itu Jadi ada pengalaman menarik ya Saya tentu saja tidak akan menyentuh berkait dengan materi manasik Tetapi saya ingin melihat, mengajak untuk melihat bahwa kehidupan kita sekarang ini Sedang terperangkap oleh pola pikir dan pola pandang pragmatis materialistik Kehidupan kita sekarang ini bukan hanya di Indonesia saja, dunia pada umumnya Itu sedang terperangkap oleh pola pikir dan pola pandang pragmatis materialistik Dia hanya melihat sebatas mata memandang Yang pada intinya pola pikir pragmatis itu adalah menafikan iman kepada hari akhir Bahkan kalau kita bicara tentang hari akhir Suka ada saja orang yang mengatakan Emangnya pernah kesonoh Ada saja yang berkata seperti itu Mungkin ini juga Banyak ayat dan hadis yang selalu menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir Dan persoalan inilah yang kemudian juga menjadi konsentrasi iblis dengan seluruh antek-anteknya Kita tahu bahwa setelah Allah menyatakan iblis sebagai makhluk terkutuk Ada dua yang diminta oleh iblis kepada Allah Yang pertama minta agar supaya kematiannya diundurkan Kola andirni ila yaum yub asur Kata iblis kami minta agar supaya kematian kami ditunda sampai hari dibangkitkannya nanti Artinya ketika Allah mengabulkan permintaan ini tidak ada iblis yang mati Makanya tidak ada perkuburan iblis Karena belum ada yang mati Kemudian yang kedua yang diminta oleh iblis Untuk menggoda dan menyeret anak cucu Adam Masuk dalam perangkat mereka Bahkan iblis mengatakan Kami akan datangi mereka Jadi kata iblis kami akan datangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri Jadi betul-betul mereka akan mengepung kita Apa yang mereka lakukan adalah menipu manusia Dengan memunculkan atau menutupi kejelekan-kejelekan itu dengan sesuatu yang indah Sehingga kita tertipu Inilah dua yang mereka minta Dan kemudian Allah pun membiarkan atau mengabulkannya Maka setelah dikabulkan iblis dengan tekadnya mereka memiliki slogan Mulai sekarang kata iblis Kerja, kerja, kerja Apa yang mereka lakukan Mendatangi manusia Setelah mendatangi manusia apa Kita tipu dan kita bohongi manusia itu Dengan menghiasi Kemungkaran dan kemaksiatan itu dengan sesuatu yang indah Inilah yang menyebabkan kemudian Banyak manusia yang terperangkap oleh tipu daya iblis itu Jadi yang ada di dalam otak dan fikiran iblis Dalam setiap hari ini Besok siapa lagi yang kita tipu Dan bagaimana lagi kita menipu mereka Tidak ada yang lain Hanya kita bersyukur iblis itu Bukan bersyukur ya Iblis itu tidak menggunakan media Andai iblis itu ditopang oleh media Saya kira akan semakin kacau kita Setiap yang dikerjakan, dipiralkan Akan semakin kacau kita Kenapa akan semakin kacau? Karena kita manusia ini kan Strata akademiknya cuma sampai kepada S3 Sementara media itu Samsung itu sudah S9 Berarti kan daya rusaknya lebih hebat itu dibandingkan Dengan kemampuan yang kita miliki Nah Dalam mereka menggoda kita Mereka akan senantiasa Ada dimanapun kita berada Mungkin nanti Bapak dan Ibu Akan bisa merasakan perbedaan Sebelum Arofah dan sesudah Arofah Biasanya dari pengalaman selama ini Setelah Arofah itu Godaan lebih kuat dibandingkan dengan sebelum Arofah Disamping memang dari sisi psikologis Kita sudah capek Kita sudah lelah Istirahat juga kurang Biasanya orang yang seperti itu sensitif Bahkan ketika kembali dari Arofah Busnya macet Suka ada saja orang yang mengatakan Memang sugirnya bego Ngapain lewat sini? Kayak dia tahu jalan Padahal kalau dia yang bawa mobil Tidak tahu nyampainya kemana Kita di Muna pernah punya pengalaman Jadi saking cepatnya mobil Mobil yang nomor satu itu Ditabrak oleh yang dari belakang Sampai kemudian mobilnya mati Tidak bisa hidup Mesinnya ancur Tetapi saya ingat Sebelumnya itu ada jalan mengatakan Katanya orang haji itu Rambutnya kusut penuh debu Ya mau bagaimana kusut penuh debu Katanya kita dengan bus yang berasik Tapi kodarullahnya tidak lama Kemudian bus yang kita tumpang itu Ditabrak Dari belakang Kemudian mogok Tidak bisa hidup lagi Terpaksalah Pak Sugang mencari Bus tidak mudah Ketemunya truk Yang baru mengantarkan kambing Dinaikkanlah ke situ Barulah mereka itu Berdebu-debu Lari semua Makanya perintah untuk Memperbanyak Dikir lebih banyak lagi Itu setelah Bukan berarti kemudian Perjalanan kita Untuk melaksanakan Ibadah haji Kemudian Akan dilepaskan Oleh setan Begitu saja Apalagi sampai Mengatakan Wah jamaah munatur Gak mungkin bisa kita goda Pembimbingnya Doktor Piranda Justru semakin Kuat Semakin baik Semakin semangat Inilah yang harus Kemudian Menjadi Yang menjadi Konsentrasi kita Menjadi Pemahaman kita Menjadi Pengertian kita Dan pintu gerbang Yang paling memungkinkan Dimasuki oleh mereka Adalah Rafas Fusuk Dan tidal Makanya Allah Mendegaskan Apa yang dipesankan Oleh Pak Sukeng Oleh Pak Endi Tadi Tadi oleh Doktor Piranda Ketika kita Setelah Setelah subuh Setelah Maghrib Berkait dengan Niat Karena memang Niat Itu yang tahu Hanya kita dan Allah Bagaimanapun Banyaknya Para pembimbing Tidak akan Pernah tahu Yang sebenarnya Niat hajinya Itu seperti apa Yang ada pada diri Bapak dan ibu Karena itu Berkait dengan Niat Pembimbing Paling hanya bisa Untuk mengingatkan Tapi yang mempunyai Kewajiban Untuk menjaga Niat itu Sebaik-baiknya Adalah Kita Makanya kita Tidak boleh Menyanyiakan Peluang yang Allah Berikan kepada kita Bagaimana kita Bisa menghapus Dosa dan Kesalahan kita Karena memang Nyaris Perjalanan Ibadah Haji Seperti Bahkan ketika Kita berada Di Arofa Disitulah Puncak Pengampunan Yang akan Diberikan oleh Allah Kepada kita Sampai digambarkan Sampai digambarkan oleh Rasulullah Kalaupun Dosa kita Sebanyak Pasir di Daratan Sebanyak Titik hujan Yang Allah Tuhunkan Dari langit Dan sebanyak Busa yang ada Di lautan Sebanyak itu Di Arofa Akan diampunkan Oleh Allah Tetapi Masih banyak Orang-orang Ketika berada Foto bersama Dengan alasan Mengpun Masih ada Matahari Ini jangan Sampai terjadi Hal-hal Yang seperti itu Jangan sampai terjadi Peluang Dan kesempatan Belum tentu Berulang Untuk yang kedua Kali Bagi kita Sebab Ukurannya Bukan pada Saat Harta Yang kita Miliki Bukan Berkait Dengan Waktu Yang kita Miliki Ini Berkait Sepenuhnya Dengan Pilihan Allah Pada Pernah Terjadi Orang Sudah Sampai Dijidah Sudah Pakai Ihrom Balik Lagi Kecengkaran Alasan Keduniaannya Dikatakan Bahwa Surat-surat Keimigrasian Tidak Telengkap Tetapi Dalam Pandangan Agama Sepada Dasarnya Allah Belum Memilih Dia Untuk Menjadi Umat Yang datang Kerumahnya Yang suci Makanya Karena itu Selama Di dalam Perjalanan Akan Semakin Bagus Kalau Kemudian Masing-masing Kita Memiliki Program Paling Kurang Satu Kali Katam Al-Quran Kita Di Muna Pernah Punya Jamaah Umur 70 Tahun Baca Quran Tidak Bisa Tapi Semangat Membacanya Menggebu-gebu Orang Lain Baca Al-Quran Dia Bawa Buku Ikro Siapa Saja Ustaz Yang Lagi Nganggur Datang Ustaz Baca Ba' 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 Bi Semangat Bahkan Pada Saat Manasihnya Ketika Kita Mau Salatur Kita Suruh Suruh Butuh Dia Cuman Cuci Muka Saking Tidak Faham Tapi Alhamdulillah Dalam Perjalanan Kemudian Ada Keinginan Yang Kuat Untuk Berislam Secara Baik Sehingga Ketika Pulang Dia Lanjutkan Belajar Ngajinya Itu Sampai Pada Satu Hari Dia Telepon Saya Dia Katakan Ustaz Saya Harap Ustaz Datang Ke rumah Saya Saya Mau Syukuran Saya Sudah Khatam Ikro Saya Pikir Tadinya Khatam Kur'an Ternyata Beru Khatam Ikro Bikin Asik Kebuli Ini Yang Harus Kita Gunakan Dengan Sebaik Baiknya Kesempatan Dan Peluang Itu Biarlah Orang Lain Dengan Gayanya Dengan Caranya Tetapi Harus Tertanam Di Dalam Hati Kita Ini Adalah Kesempatan Terakhir Untuk Saya Sehingga Dengan Sikap Itu Termotivasi Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Dengan Sebaik Mungkin Seperti Yang Dicontohkan Diperintahkan Oleh Allah Dan Dicontohkan Oleh Rasulullah Dan Ternyata Kalau kita Mengikuti Apa yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Entek Makanya Saya Selalu Mengatakan Mana Sikhaji Itu Entek Yang Berat Itu Oleh Olehnya Sampai Sampai Tasa Waktu Waktu Ditutup Itu Sampai Diinjak Saking Padat Bukan Berarti Itu Tidak Boleh Tetapi Ada Sesuatu Yang Lebih Penting Dari Itu Semua Bagaimana Kita Mendapatkan Ampunan Allah Bagaimana Agar Supaya Doa Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Bagaimana Agar Supaya Seluruh Amal Kita Dilipat Gandakan Pahalanya Dengan Kelipatan Yang Sangat Besar Oleh Allah Dan Tentu Setelah Itu Bagaimana Kita Mampu Mempertahankan Kemaburan Itu Bagaimana Kita Mampu Menghindarkan Ria Tadi Sudah Dibahas Panjang Lebar Makanya Saya Sering Mengatakan Mungkin Sampai Dua Ayat Di Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Walillahi Al-Nasih Hicul Baid Wa Atimul Haji Wal Umrat Lillah Bahwa Haji Itu Harus Lillah Lillah Ini yang Harus Kita Yang Harus Kita Jaga Maka Oleh Karena Itu Kembali Bahwa Kesempatan Dan Kuang Yang Allah Berikan Ini Ini adalah Sepenuhnya Tangan Allah Untuk Memilih Kita Memberikan Kesempatan Kepada Kita Mudah-mudahan Allah Juga Memberikan Kemauan Kemampuan Kepada Kita Agar Supaya Kita Bisa Meraih Haji Yang Mabur Sehingga Pada Akhirnya Kita Akan Mendapatkan Syurga Pada Saat Kita Kembali Menghadap Kepada Allah Dan Ketika Kembali Dari Tanah Suci Kita Diberikan Kemampuan Dan Kemauan Untuk Mewujudkan Kemaburan Itu Dalam Fikiran Kita Dalam Ucapan Kita Dan Dalam Perlaku Kita Saya kira Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima